Nah piedra ini merupakan suatu jamur yang terjadi pada batang rambut Tandanya adanya benjolan yang berupa nodus atau titik di sepanjang batang rambut Nah penyebabnya itu ada dua, ada piedra hortai yang berwarna kehitaman atau disebutkan piedra hitam Ada juga yang disebut dengan trihopiton begeli yaitu berupa piedra berwarna putih Nah terjadi tentunya pada rambut yang kebersihannya itu kurang Jadi untuk piedranya sendiri dia termasuk dari posisi superficial yang non-dermatovita Dia itu infeksi jamur pada helai rambut biasanya ditandai dengan adanya nodul fusiformis di sepanjang rambutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berharap dan selalu mendoakan agar permisa selalu sehat dan bahagia Dan video kali ini saya dibantu oleh seorang mahasiswi fakultas kedokteran Universitas Yarsi Yaitu Siva Permata Yulia yang akan membawakan presentasi tentang piedra Nah piedra ini merupakan suatu jamur yang terjadi pada batang rambut Tandanya adanya benjolan yang berupa nodus atau titik di sepanjang batang rambut Nah penyebabnya itu ada dua Ada piedra hortai yang berwarna kehitaman atau disebutkan piedra hitam Ada juga yang disebut dengan trihopiton begeli Yaitu berupa piedra berwarna putih Nah terjadi tentunya pada rambut yang kebersihannya itu kurang Jadi sebaiknya memperhatikan kebersihan rambut agar tidak tertulat penyakit ini Dan penyakit ini tentunya menular Sehingga kita harus mengawatinya secara putas Dikuti videonya sampai habis agar bermanfaat untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih banyak kepada dokter pembimbing saya Dokter-dokter Nen Denzel Barna Spesialis kulit dan kelamin Dan teman-teman yang sudah menghadiri presentasi referat saya yang berjudul Mycosis superficialis piedra Jadi untuk piedranya sendiri Dia termasuk dari Mycosis superficialis yang non-dermatovita Dia itu infeksi jamur pada helai rambut Biasanya ditandai dengan adanya nodul fusiformis di sepanjang rambutnya Dan dia dikenal dengan dua jenis Yakni piedra hitam Dia disebabkan oleh jamur piedra horte Dan juga adanya piedra putih Yang disebabkan oleh trikosporon begeli Saya akan menjelaskan dari perbedaan piedra hitam dan juga piedra putihnya terlebih dahulu Kita bisa melihat dari morfologinya Jadi pertama morfologi dari piedra horte Atau penyebab piedra hitam itu Dia ada askospora berbentuk lonjong Yang terdapat di dalam kantung yang disebut dengan askus Dan anyaman hivanya itu berwarna coklat tua atau hitam Yang keras dan padat Kemudian hivanya itu endotrik dan ektotrik Dengan ukuran 4 hingga 8 mikrometer Dan juga ditemukan spora yang berukuran 1 sampai dengan 2 mikrometer Nah ini pada gambar di sebelah kiri Pada gambar yang A itu dengan pewarnaan menggunakan kawah 10% Nah disini didapatkan ini adalah layan rambut Dan ini yang mengelilingnya itu adalah nodul Nah nodulnya itu yang berbeda dari piedra horte dengan citricosporon begeli itu adalah Nodulnya disini lebih berwarna hitam Dan disini dia itu terdiri dari banyaknya hiva yang bersekat Nah ini yang B itu adalah yang dilihat dengan perbesaran yang lebih Jadi ini ada hiva bersekat Berwarna coklat tua Kemudian ini ada sedikit klamidospora Nah yang C ini adalah yang dibiarkan di dalam Yang dikultur dalam biarkan agar sabaraut Nah dia itu berkoloni Jadi berkoloninya kecil Tapi padat dan warnanya sesuai Jadi dia hitam Kemudian dia itu bentuknya kerucut Nah yang gambaran D ini di bawah mikroskopik Dia itu ada gambaran askosporanya Ini yang ditunjukkan Nah itu adalah askospora yang dibungkus oleh askus Jadi ada satu lagi yang membedakan piedra horte dengan tricosporon begeli ini adalah Kalau begeli itu dia tidak mempunyai askospora Ini untuk gambar lainnya Jadi ini ada nodul berwarna hitam, keras Kemudian ini dengan lactovenol cotton blue Bisa dilihat adanya hiva-hiva yang bersekat Atau biasanya kita sebut dengan sedohiva Dan ini adalah morfologi dari tricosporon belgeli Jadi dia memiliki hiva yang tidak berwarna Dan dia menghasilkan artrospora sama blastospora Jadi bedanya kalau dia tidak ada askosporanya Di sini ya Tidak ada asci dan askosporanya Nah gambaran A ini dengan puaran KOH 10% Dibedakan nodulnya itu berbeda Jadi kalau misalkan yang piedra horte tadi warnanya hitam Kalau ini warnanya tengguli Jadi dia warnanya coklat kemerahan Di gambar yang B ini dia juga dikultur Di media yang sama Yaitu agar saborowot dextrose Dia menunjukkan koloni-koloni yang berwarna krem Dan juga dia berlipat-lipat Sementara yang gambar C ini Dia dengan lactovenol cotton blue Bisa dilihat di sini ada hiva yang terputus-putus Biasanya kita menyebutnya sebagai artrospora Dan juga bisa ditemukan adanya blastospora Jadi dia membentuk suatu poligonal yang berkelompok Ini untuk gambaran lainnya Jadi yang ini hiva yang terputus-putus ini Kita menyebutnya sebagai artrospora Jadi secara epidemiologinya juga beda Untuk yang black piedra itu Lebih banyak terjadi di negara yang beriklim tropis basah Misalkan seperti di India Sementara yang piedra putih itu Dia selain di negara yang tropis Juga bisa terjadi di negara subtropik Misalkan seperti Eropa dan Jepang Untuk yang piedra hitam itu Lebih banyak terjadi pada pria Daripada wanita Walaupun di satu jurnal itu Tidak menyebutkan dengan jelas rasionya berapa Sedangkan untuk yang white piedra Dia lebih banyak terjadi di wanita Kemudian karena infeksi jamur piedra itu Sifatnya menular Biasanya sering terjadi di satu keluarga Melalui penggunaan barang-barang secara bersamaan Misalkan seperti sisir, topi, handuk Ataupun hiasan yang biasanya digunakan di rambut Kalau misalkan black piedra itu Biasanya lebih banyak menginfeksi di area kepala Walaupun menurut beberapa literatur itu Menjelaskan ada juga bisa menginfeksi di daerah jambang, kumis, maupun di area pubis Nah kalau misalkan yang white piedra Dia itu lebih banyak terjadi di area genital Karena di satu jurnal ada yang menjelaskan Transmisi yang white piedra itu bisa ditularkan secara Dari hubungan seksual Nah keduanya itu biasanya bisa ditemukan di Tanah ataupun di genangan air Nah untuk white piedra itu juga bisa ditemukan di tumbuhan Ataupun bisa melalui udara juga Untuk etiopatogenesisnya Yang menjadi sumber utama infeksi piedra itu Tentunya tanah dan air tergenang Kalau misalkan trichosporon belgele itu Selain dari tanah dan air tergenang Bisa juga dari udara maupun dari tumbuhan Nah disini faktor hygiene itu memiliki peran besar Untuk terjadinya infeksi Nah untuk piedra hortedia itu punya aktivitas keratolitik Yang bisa menghancurkan kutikula rambut Jadi nanti ada membentuk nodul yang mengelilingi Sepanjang rambutnya ini Dan nodulnya itu biasanya bentuknya fusiformis Maksudnya fusiformis itu dia menebal di bagian sentral rambut Tapi semakin keperifer dia akan meruncing Jadi seperti tombak Nah ini penelitian studi in vitro itu Ada yang menggunakan mikroskop elektron Dan menunjukkan di nodulnya itu Ternyata ada unsur-unsur fosfor, belerang maupun kalsium Yang dimana itu merupakan bahan ekstraseluler Untuk si piedra hortenya itu berkoloni Dan juga komponen-komponen ini Yang membantu piedra horte itu Agar terbiasa dengan lingkungan-lingkungan di sekitar ia berkoloni Untuk manifestasi klinisnya Kedua piedra ini dia sifatnya asimptomatik Jadi biasanya kita harus melihat secara langsung juga Kalau misalkan untuk black piedra karena dia nodulnya itu berwarna hitam Jadi kalau dilihat secara langsung itu kurang jelas Tetapi ketika dirabah dia akan terasa kasar Kemudian jamurnya itu sukar dilepaskan dari corong rambut Dan jika disisir ada suara logam Sementara yang white piedra itu Biasanya kalau dilihat dia lebih jelas Karena warnanya tengguli Jadi coklat kemerahan Nah jamurnya itu mudah dilepaskan dari rambut yang terinfeksi Untuk diagnosis seperti tadi yang dijelaskan di bagian morfologi Untuk piedra putih maupun piedra hitam Bisa dilakukan pemerisaan KOH Dan juga dilakukan kultur di Agar Saboraut Nah untuk pemerisaan KOH yang piedra horte Itu biasanya dijumpai nodul yang hitam Bedanya kalau misalkan yang putih Dia warnanya tengguli jadi coklat kemerahan Kemudian dari nodul yang dipotong itu Akan menunjukkan beberapa askus Yang dimana dia terdiri dari 2 sampai 8 sel jamur Bentuknya fusiform Terdapat askospora di salah satu bagian perifernya Kemudian hivanya juga seperti tadi Berwarna coklat tua dan bersekat Jadi dia mempunyai segmen Yang membentuk gambaran persegi panjang Atrospora dengan ukuran 4 hingga 8 mikrometer Di biakan Saboraut tadi juga terbentuk koloni yang kecil-kecil Padat dan berbentuk kerucut Berwarna coklat tua sampai dengan kehitaman Kemudian juga dinding hivanya dia menebal Mempunyai bersekat atau mempunyai segmen yang banyak Dan lokus-lokusnya itu terdiri dari askus yang berisikan askospora Ini untuk piedra horte Jadi seperti tadi nodulnya itu berbentuk fusiform Atau seperti tombak Nah ini ketika dipotong Kita bisa melihat di bagian perifernya itu Ada askus-askus Nah di dalam askus ini terdapat askosporanya Nah berbeda kalau misalkan Yang trichosporon belgeli ini Dia di bawah mikroskop itu Warna nodulnya lebih terang dibandingkan yang piedra horte Jadi warnanya coklat kemerahan Ada hiva bersegmen Kemudian dia itu jika dibelah Ada artrospora Nah artrosporanya itu berdiameter 2 hingga 4 mikrometer Kemudian ada blastospora juga Yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan artrospora ini Dari kulturnya Sames di media Saborout Juga dia memperlihatkan bentuk seperti ragi Warnanya krem Kemudian berlipat-lipat Nah ini koloninya Kalau misalkan ditanam selama 2 hingga 4 minggu Biasanya berubah warna menjadi lebih terang Atau menjadi kuning kelabu Nah gambaran hivanya banyak Seperti tadi artrospora dan blastospora Ini kalau misalkan dipotong Akan memperlihatkan gambaran seperti ini Jadi untuk di bagian perifera ini Banyak tersusun artrospora Jadi bedanya kalau misalkan di trichosporan belgeli ini Tidak ada askosporanya Untuk diagnosis bandingnya Ada trichomycosis aksilaris Cara membedakannya itu Biasanya di bawah mikroskop Kalau trichomycosis itu Dia gambarannya kokus dengan batang pendek Kemudian ukurannya jauh lebih kecil Jika dibandingkan dengan jamur-jamur piedra yang lain Dari tata laksana Bisa diberikan secara Diberikan secara non-medikamentosa Maupun medikamentosa Nah di non-medikamentosa itu Tentunya diperlukannya edukasi Terkait personal hygiene dari pasien Jadi diberitahukan untuk Menjaga kulit rambutnya Agar tidak selalu rembak Kemudian Dijaga juga Untuk kebersihan air di sekitar lingkungan rumahnya Kemudian karena Ini juga merupakan infeksi jamur yang menular Harus diberikan edukasi kepada keluarganya Untuk tidak saling Memakai barang yang sama Misalkan seperti sisir Topi Maupun hiasan rambut Nah untuk medikamentosanya Bisa digunakan obat topikal Anti fungal Dalam bentuk sampu atau krim 2% ketokonazol Ataupun 2% mikonazol Diberikan 1 hingga 2 kali per minggu Dipakainya selama 3 minggu Nah setiap setelah keramas itu Boleh diberikan larutan sublimat 1 banding 2000 Setiap hari Kemudian Ada juga penggunaan oral Dengan golongan alilamin Yakni terbinavin 250 mg Satu kali sehari Selama 6 minggu Sebenarnya Untuk pengobatan yang paling efektif itu Pasiennya diminta untuk mencukur Atau memotong rambutnya Tetapi karena ada alasan estetika Misalkan pada wanita Jadinya dianjurkan juga Pengobatan medikamentosa Komplikasinya Sebenarnya tidak ada komplikasi yang berat Ataupun yang serius Tetapi pada pasien yang memiliki Komorbiditas Seperti imunokompromis Ataupun dia punya penyakit keganasan Biasanya bisa mengakibatkan Terjadinya alopecia Prognosisnya Baik Dan juga Pemulihan rambutnya juga normal Dengan pengobatan yang tepat Serta personal hygiene yang baik Baik ini referensi dari referat saya Kurang lebih Itu saja dari saya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah tadi penjelasannya Pemirsa dari Si Pak Permata Yulia Yaitu Piedra yang tampak sekali Adanya partikel Yang berkelompok atau berpucat Di sepanjang rambut Jadi ingat ya Kita harus selalu menjaga Kebersihan diri Agar tidak terkena penyakit ini Dan jangan lupa Pemirsa videonya di sharing Pada orang lain Agar semuanya bisa bermanfaat Dan saya harap Subscribe, like, share, dan like Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.